Ya, pagi-pagi seperti ini. Yuda sudah punya ide, nanti mau sarapan apa? Bingung nih, karena banyak pilihan atau kadang-kadang lagi tanggal segini lagi mikir. Lagi mikir ya, tapi saya akan ajak Yuda dan Pemirsa. Ini ke kawasan kebayoran baru untuk mencicipi bubur ayam dan ketoprak yang legendaris banget, Yuda. Wah, itu salah satu pilihan untuk pagi ini tidak terlalu berat dan pasti ramah di kantong. Nah, ternyata meski sudah legendaris, tapi pedagangnya hanya berjualan di kaki lima dengan gerobak sederhana. Nah, informasi berikut dalam segmen Ragam Kulinair. Menjalani hidup piku kota Jakarta di pagi hari dengan seluruh kesibukannya tidaklah mudah. Karena itu, sarapan menjadi hal yang penting bagi warga Jakarta di pagi hari. Di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan, ada dua tempat sarapan enak dan legendaris dengan harga yang terjangkau. Yang pertama adalah bubur senopati. Cari bubur ayam di Jakarta itu gampang banget. Tapi untuk warga kebayoran baru dan sekitarnya, ada satu lokasi yang cukup unik di jalan senopati. Ini adalah bubur senopati. Dan yang buat unik, Anda bisa menambah kaldu ayamnya sendiri. Sesuai dengan selera, saya suka agak banyak nih. Nah, terus selain dari itu, juga dilengkapi dengan topping tongcai atau lobak asin khas Tiongkok. Nah, ayo kita langsung coba aja. Kebetulan saya tim bubur diaduk nih, jadi diaduk dulu. Enak, enak banget. Ada asin-asinnya dari tongcainya, kaldunya super gurih. Terus potongan daging ayamnya juga sangat melimpah ya. Jadi benar-benar gak pelit sama sekali. Satu mangkuk bubur ayam dijual dengan harga 32.000 rupiah. Lengkap dengan topping cakwe, bawang goreng, daul seledri, kerupuk, dan ayam suir. Topping tambahan seperti ati ampla, usus, dan telur puyuh dijual dengan harga 3.000 hingga 5.000 rupiah. Ya, sejak tahun kira-kira tahun 2000-an bu, kak, ya awal mulanya pengen nyoba-nyoba usaha mandiri aja gitu. Ini kan pengen punya usaha pribadi gitu aja. Awalnya kan trotoar sini, terus kan banyak satpol PP gitu ya, diusir-usir mulu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama yang punya tempat sini, alhamdulillah diizinin, jadi kita pindah ke sini. Sekarang alhamdulillah tinggal 2.000, baru 2.000, baru lagi merintis lagi. Pada hari biasa, bubur senopati menjual 200 mangkuk. Sedangkan pada hari libur, penjualan bisa mencapai 400 mangkuk. Ya, pertama paling gampang dicapai ya. Terus ya orang-orang juga pada seneng sih, gak ada, artinya cukup bersih lah untuk kukuran kita di kebayoran. Walaupun ini pinggir jalan, tapi street vendor, tapi dia tetap jaga kebersihan di ala cuci dan sebagainya gitu. Tak jauh dari bubur senopati, ada Ketoprak Ciragil di Jalan Cikatoma, Jakarta Selatan yang sudah berdiri puluhan tahun lalu. Pada Maret 2024, Ketoprak Ciragil pindah dari gerobak di pinggir jalan Ciragil ke kios yang lebih besar. Ketoprak tahun 1962, di Ciragil itu pinggir kalis itu, pakai gerobak. Nah itu bisnis keluarga kah, apa gimana, asal mula bisnisnya itu seperti apa? Ya bisnis apa, keluarga sih mbak. Tadinya ada tiga saudara gitu, giliran, gantian gitu, sebulan sebulan. Setiap harinya Ketoprak Ciragil menjual 100 hingga 150 piring, sebagian besar pembelinya sudah berlangganan bertahun-tahun lamanya. Kalau untuk Ketoprak Ciragil saya sudah lebih dari 10 tahun, ya tidak terlalu sering, mungkin sebulan bisa dua kali lah. Sebulan dua kali saya kesini, di tempat yang dulu sana rame, rasanya itu emang untuk di Jakarta yang saya rasakan tidak terkalahkan. Terutama bumbu kacangnya itu, dan porsinya cukup, rasanya emang mantap. Banyak pelagang mengira bumbu kacang Ketoprak Ciragil terbuat dari kacang mede karena rasanya yang khas. Namun, bumbu Ketoprak ini ternyata terbuat dari kacang tanah biasa yang diolah dengan bumbu-bubu lainnya. Jadi sebenarnya apa yang membedakan Ketoprak Ciragil dari ketoprak-ketoprak lainnya di kawasan kebayoran baru? Nah, kalau Anda lihat, biasanya nih ketoprak-ketoprak lainnya itu bakal siram bumbunya terlebih dulu di atas piring, baru topping-topingnya ditaruh di atas. Nah, kalau Ketoprak Ciragil ini Anda bisa lihat, topping-topingnya ditaruh terlebih dahulu, lalu semuanya disiram dengan bumbu. Jadi, semua ujung-ujung topping, di sini ada bihun, tahu, toge, dan lontong, semuanya tertutupi dengan saus yang gurih ini. Saya juga tambah telur dadar sebagai topping. Nah, kalau Ketoprak yang paling penting itu bumbunya. Kita langsung coba aja bumbunya nih. Lembut, kaya, kacangnya kerasa, manis, tapi tidak terlalu manis. Jadi, kalau makan banyak, nggak enak. Enak, enak. Satu porsi Ketoprak dengan telur dijual Rp30.000. Pelanggan juga bisa membeli porsi double dengan harga Rp60.000. Karmamur Salim, Plastonga, Pembro, Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jadah berikut. Beragam informasi khusus yang akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jom Barat dan Jawa Timur. Dan bagi Anda di wilayah lainnya, simak informasi.